Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Anna Sutriana guru dari SMA Negeri 3 Cimahi mengajar antar pelajaran kimia tentu Tepak Ibu juga sudah mengetahui bahwa dalam mengajar itu tentu ada masalah yang dihadapi oleh para sepahri baik saya akan memaparkan salah satu masalah yang saya hadapi ada pun masalah yang saya hadapi adalah motivasi pada siswa pada saat pembelajaran dunia di kelas 11 SMA Negeri 3 Cimahi tahun ajaran 2022 2023 apa masalah yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar Yesusnya pada mata pelajaran dunia kadangkala ada beberapa peserta didik yang tidak terlihat antusias dan kurang termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh mereka berada di kelas hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban mengikuti kegiatan kegiatan belajar-belajar kadang mereka hanya mengobrol ketika kita memberikan tugas dan pada saat itu pula mereka tidak pernah memperhatikan pada saat guru sedang memberikan penjelasan sehingga ketika ditanya mereka tidak bisa menjawabnya apa akar pemasalahannya yang pertama yaitu dampak dari peralihan pembelajaran jarak jauh ke pembelajaran tatap muka tentu ini sangat mempengaruhi bagaimana cara belajar mereka kemudian yang kedua merasa tidak berminat dan kekurangan motivasi untuk belajar tiga adaptasi dari jendang SM ke SM mungkin cara belajar yang berbeda bagaimana alternatif solusinya yang pertama adalah untuk memberikan cerita atau paparan yang menjelaskan bagaimana pentingnya kimia untuk kehidupan sehari-hari dan kelangsungan pendidikan di jenjang selanjutnya memberikan bimbingan dengan memanfaatkan tutor sebaya media teaching dan media tes karena capaian nilai yang masih tunda kemudian terus-menerus memberikan dorongan dan motivasi agar peserta didik bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar pengajar di kelas maupun dalam mengejarkan tugas si penyelesaian untuk perahan-lahan serta didik yang bermasalah mulai ada perhatian dan bisa mengejarkan tugasnya dengan baik dengan bimbingan guru dan tutor supaya kehadiran peserta pun semakin meningkat dan nilai yang diperoleh semakin lain sumber rujukan itu dari kriteria kecetasan tujuan pembelajaran kehadiran rekapitulasi nilai harian demikianlah taran yang saya sampaikan pada kali ini semoga dapat bermanfaat dan tetap meningkatkan prestasi belajar dari anak didik peserta didik kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa